Get up Terutama permainan Aku sarankan kamu untuk tap tombol di atas ya Untuk nonton video asal-usul Poppy Playtime Game ini sangat viral 2 tahun lalu Dan kini sudah rilis chapter ketiganya Secara garis besar Kamu adalah mantan pekerja pabrik mainan tersebut Lalu menerima surat misterius Yang mengharuskanmu datang kembali ke Playtime ko Ternyata di dalam pabrik itu Berisikan banyak sekali misteri mencekam Salah satunya adalah para mainan Yang dapat hidup dengan mengerikan Satu persatu misteri harus dipecahkan Hingga berada di penghujung pabrik Yang dapat kita temui di Poppy Playtime chapter kedua Disitu ada sebuah taman bermain raksasa Yang digunakan sebagai laboratorium penelitian Untuk anak-anak yatim piatu Hingga kini kondisi anak-anak tersebut tidak diketahui Kamu harus banget nonton videonya juga deh Karena seru banget Tap tombol di atas ya teman-teman Biar gak bingung Di akhir chapter kedua Pemain akan pergi ke lokasi berikutnya Menggunakan kereta api Namun sayang Secara misterius Boneka Poppy mengubah lajur kereta Hingga membuat kita celaka Saat terbangun Nampak jelas Sebuah pintu bertuliskan Playcare Yang akan kita jelajahi Di chapter ketiga ini Ayo dong teman-teman El Prana minta tolong Untuk like video ini Sekarang juga ya Kalau udah like Komen di bawah Aku sudah like Sekalian Aku butuh bantuan kamu Untuk menuliskan Setiap teori dan rahasia Mengenai chapter ketiga ini Nanti El Prana akan masukkan komentar kamu Ke video berikutnya Oke Setelah terbangun dari pingsan Pasca kecelakaan kereta pabrik Pemain menyadari Kalau ada sosok mengerikan Mirip kucing Yang menggotong tubuh kita Ke dalam selokan pembuangan Di sana kita akan menemukan Sebuah telepon berdering Itu adalah suara Dari anak bernama Oli Yang akan memandu kita Menuju Playcare Dengan selamat Dia bercerita Kalau sosok kucing Di awal tadi Adalah kucing bernama Catnap Yang merupakan Salah satu Dari delapan Smiling Kritis Yang tersisa Kita harus menuju Playcare Yang merupakan Rumah dari Catnap Sekedar informasi Masih ingat dengan Elliot Latwit Dia merupakan Orang yang membangun Pabrik Playtime Co Dengan masa lalu Yang suram Hingga membuatnya Ingin menciptakan Mainan-mainan Yang dapat berteman Dengan anak-anak Elliot inilah Yang membangun Playcare Sebagai panti asuhan Pribadi Milik pabrik Playtime Co Yang dibangun Di dalam gua bawah tanah Pabrik Playtime Co Lokasi ini terbilang Cukup baik dan terawat Dengan taman yang indah Mainan-mainan anak Dan bangunan rumah Sebagai tempat tinggal Yatim piatu Tak heran Kalau dulu Lokasi ini Dipenuhi dengan banyak Sekali anak yatim piatu Di pusat Playcare Ada patung The Smiling Creators Ini merupakan Delapan maskot Yang berwujud Hewan-hewan lucu Yang sangat terkenal Bahkan Mereka tuh Memiliki adaptasi Film kartun Televisi Mereka sendiri Dibuatkan juga boneka-boneka Maskot yang lucu-lucu Boneka tersebut Dapat mengeluarkan Semacam asap berwarna merah Yang mampu Membantu anak-anak Untuk cepat terlelap Namun sayang Salah satu maskotnya Yang bernama Cat Lap Diketahui Menyebabkan Seorang anak Histeris ketakutan Para orang tua Mengaku Anaknya sangat takut Dengan boneka tersebut Hingga mengalami Kejadian-kejadian Dan mimpi buruk Berdasarkan fakta tersebut Semua peredaran The Smiling Creators Ditarik kembali Oleh pabrik Dan maskot tersebut Berhenti di produksi Secara garis besar Permainan chapter ketiga ini Akan berfokus pada Area play care Serta bangunan-bangunan Di dalamnya Tidak lama setelah itu Kita akan menemukan Sebuah VHS state Yang berisikan rekaman Memilukan Mengenai asap Berwarna merah Dari Smiling Creators Diketahui Asap tersebut Mampu membuat Anak-anak cepat tertidur Namun Dengan mimpi buruk Yang sangat mengerikan Selama terlelap Nah kemampuan ini Digunakan nih Oleh peneliti di pabrik Playtime Co Untuk mengontrol Anak-anak yatim Piatu Agar mereka tertidur Tak berdaya Lalu dioperasi Dan mengubahnya Menjadi objek penelitian Yakni Para mainan hidup tersebut Nah Pada misi pertama Oli meminta kita Untuk menghentikan Lajur alat Membuat Red Smoke Dengan bantuan Grapeg versi terbaru Kita dapat melompat Lebih tinggi Untuk menjangkau Sirkuit-sirkuit Yang susah Untuk diraih Kita juga harus berusaha Mengalihkan asap Di tabung yang ada Di sebelah kanan Ke tabung yang ada Di sebelah kiri Agar dapat dimusnahkan Namun sayang Di tengah proses tersebut Mendadak lampu mati Dan kita harus pergi Ke area rumah Home Sweet Home Untuk mengambil Daya cadangan Sekarang berlanjut nih Ke rumah Home Sweet Home Kita akan terus Memasuki lorong Yang panjang sekali Dengan asap Berwarna merah Entah gimana ceritanya Kita dapat melihat Sebuah broadcast radio Yang menceritakan Tentang Elliot Latswigs Pendiri Playtime Co Ada juga Rekaman yang menunjukkan Sosok hagi-wagi Di bali layar Namun Seusai rekaman itu Disiarkan Sosok hagi-wagi itu Keluar menjadi nyata Makhluk itu Langsung menangkap pemain Dan tiba-tiba Kita langsung terbangun Di sebuah ruang misterius Ternyata Itu adalah Halusinasi Atau mimpi buruk Yang disebabkan Saat kita menghirup Ratsmok Di awal memasuki Rumah Home Sweet Home tadi Pada lokasi ini Pemain akan memperoleh Sebuah gas max Untuk melindungi diri Dari efek Ratsmok Karena memang Di dalam bangunan ini Ratsmok tersebar Di setiap lorong Selanjutnya Kita akan menemui Sebuah ruangan Berisikan sosok boneka Kisimisi Dia sedang meratapi Sebuah foto gadis kecil Yang kayaknya nih Adalah sosoknya terdahulu Saat masih menjadi manusia Sebelum dijadikan Objek penelitian Orang-orang jahat Di pabrik ini Coba deh Tulis pendapat kamu Di bawah teman-teman Menurut kamu Siapa gadis Di foto tersebut Aku juga udah pernah nih Membahas tentang Karakter Kisimisi ini Tap tombol di atas ya Untuk nonton videonya Setelahnya Pemain akan masuk Ke ruang daya cadangan Lalu menyalurkannya Ke mesin pembuat Red smoke di play care tadi Nah saat mencoba Untuk kembali ke ruang Misterius berkode Ternyata Seorang robot animat Kronik mainan Kelas berapa Menembak menembakkan Tahu gak Tahu gak Kalau ada pemandangan yang Agak seram disini Sosok catnap terlihat Sedang menyembah Gundukan mayat Dari mainan-mainan Yang pernah kita kalahkan Mereka nampak mengerikan Dengan tulang belulang manusia Di dalamnya Berdasarkan hasil penyelidikan El Prana Ternyata catnap Menganggap Prototype Alias entitas 1006 Sebagai Tuhannya Dan gundukan Bangkai mainan itu Merupakan patung Yang catnap Siptakan Sebagai representasi Dari prototype Untuk disembah Waduh Serem banget ya Semakin gelap aja Ceritanya Coba teman-teman Tulis agama kamu Di kolom komentar Apakah kamu mau Menyembah Tuhan Prototype Untuk keluar dari play care Pemain sepertinya Harus masuk Kedalam sebuah Bangunan Bernama Playhouse Itu adalah area bermain Yang mirip Seperti sirkus Ada banyak Maskot-maskot Smiling Creators Yang bermunculan Dan kita harus Mengalahkannya Dengan tembakan api Ada juga nih Sebuah ruang rahasia Mirip sel tahanan Di dalamnya Terdapat bangkai-bangkai Mainan Yang nampak disiksa Sebagai objek penelitian Salah satu sosoknya Adalah bangkai Dari karakter Bernama Dog Day Dia bercerita Mengenai catnap Yang menyembah Prototype Sebagai Tuhan Dia juga berkata Bahwa Para mainan Mengikutinya Agar mereka Tidak dibiarkan mati Kelaparan Dan diberi makan Untuk itulah Poppy berusaha Untuk menyelamatkan Mereka semua Dan dari sinilah Terbukti sudah Bahwa surat Yang diterima oleh Pemain Di awal Chapter pertama dulu Merupakan Surat yang ditulis Oleh Poppy Belum sempat Melanjutkan Dog Day Langsung diserbu Oleh puluhan Smiling Creators Yang merasukinya Menjadi sosok berbahaya Bagi pemain Untungnya Kita berhasil Kabur Dari kejaran Dog Day Dan lalu Maik ke permukaan Menggunakan Ekskalator Selanjutnya Oli memberikan Informasi Bahwa generator Cadangan terakhir Ada di dalam Kantor konselor Bangunan terbesar Di Playcare ini Merupakan pusat Rehabilitasi Dan konseling Bagi anak Yatim piatu Bangunan ini Ternyata juga Kantor pusat Bagi karyawan Yang mengurus Penelitian Serta mainan Playtime Nama-nama karyawan Yang cukup terkenal Ada di sini Salah satunya Stella Graeber Yang bertanggung jawab Pada mesin produksi Mainan di chapter pertama Singkat cerita Setelah berhasil Menyalakan generator Cadangan Kita akan dikagetkan Oleh serangan Catnap Yang bersembunyi Dalam asap merah Dia merebut Gasmax Hingga membuat Pemain tak sadarkan diri Dampak efek asap merah Pemain pun berhalusinasi Kita akan melihat Rentetan kejadian buruk Yang dialami Oleh anak-anak yatim Piatu di Playcare Dan tanpa sadar Kita sebagai pemain Yang merupakan Mantan karyawan Playtime Merupakan salah satu Dari orang-orang jahat tersebut Saat terbangun Kita harus pergi Untuk mengambil baterai Dan menyalurkan Daya listrik Melalui ruangan rahasia Di bawah patung Smiling Creators Dan dari sinilah Pertarungan akhir Dengan Catnap dimulai Pemain mencoba Untuk memasukkan Daya ke ruang produksi gas Agar Red Smoke Dapat segera dikeluarkan Namun sayang Catnap langsung datang Dari Bali asap merah tersebut Membuat kita Berhalusinasi kembali Hingga menciptakan Gambaran Catnap Yang mirip Seperti iblis Selama proses ini Kita harus tetap Berusaha Mengalirkan daya listrik Ke mesin produksi gas Sambil bertahan hidup Dari ancaman asap merah Di sekeliling pemain Saat daya mesin Terisi penuh Ternyata Ada over supply Ini yang mengharuskan Kita menghantarkan Daya tersebut Ke objek lain Agar mesin tersebut Tidak meledak Di momen inilah Kita harus mengarahkan Listrik tersebut Ke Catnap Dan dia pun langsung Terbakar mati Beserta asap merah Yang dia hasilkan Sesaat kemudian Lorong atas pun terbuka Dan muncul Sosok tangan prototipe Yang menjangkau Kepala Catnap Untuk membawanya Gambaran ini Seperti menunjukkan catnap Dikorbankan Untuk Tuhannya Ya ampun Rinding banget Sebenernya Masih ada banyak sih Teori dan rahasia Mengenai chapter ketiga ini Tapi gak bisa masuk Jadi satu video gini Temen-temen Ayo like dulu dong Video ini sekarang juga Bantu video ini Sampai tembus 10.000 likes Biar El Prana Semangat membahas Poppy Playtime Chapter ketiga lagi Sekarang El Prana akan menunjukkan Sebuah fakta Bahwa ada loh Mainan-mainan berbahaya Seperti catnap dalam Maskot Smiling Creators ini Saking berbahayanya Pihak pabrik Sampai harus menarik Semua mainan tersebut Dari peredaran Salah satu yang terkenal Adalah Elmo the Killer Kamu tau kan boneka Elmo ini Karakter boneka berwarna merah Yang berasal Dari program televisi Anak The Same Street ini Sempat membuat geger Para orang tua Di seluruh dunia Tepatnya pada tahun 2008 Seorang anak 2 tahun Mendadak bermimpi buru Setelah bermain Boneka Elmo Dia adalah James Yang sangat menyukai The Same Street Namun orang tuanya terkejut Saat James Memainkan boneka Elmo ini Tiba-tiba Elmo mengeluarkan Suara ancaman Akan melukai James Dia berkata I will kill you Artinya Aku akan menghabisimu Sontak James langsung ketakutan Dan bermimpi buru Setelahnya Fenomena ini Juga dialami Oleh banyak anak Di Amerika Dan pihak perusahaan Pun mempertanyakan Hal tersebut Karena suara rekaman itu Tidak seharusnya muncul Di mainan anak-anak Hmm Menurutmu gimana? Apa sih yang terjadi dengan ilmu? Apakah ilmu sebenarnya Anak yang dijadikan boneka? Atau mungkin Ada roh jahat Yang memasuki boneka tersebut? Kisah ini Mirip banget Dengan boneka catnap Yang menggegarkan seluruh dunia Tulis teori dan analisis Kamu ya Di kolom komentar Kita diskusi bareng Teman-teman Oke deh Sampai jumpa